Hai sahabat laut, pada kangen gak sama SeaWorld Ancol? Hmm, hari ini nih, kita akan lanjut sahabat laut semua leburan virtual di SeaWorld Ancol Biar rasa kangennya terobati dengan biota-biota laut yang ada di sini tentunya Aku juga gak akan sendirian nih, kali ini jalan-jalannya bakal ditemani sama Kak Jordi Jadi langsung aja yuk, kita mulai jalan-jalannya, yuk 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 Wah, baru masuk udah disambut sama Sharky dan juga Ray nih Nah, Sharky dan Ray ini bakal bisa kalian jumpai kalau kalian main ke SeaWorld Ancol Jadi, kalau ketemu sama Sharky dan Ray, jangan lupa mereka disapa juga ya Wah, akhirnya udah di dalam nih, wow, keren banget sih ini di dalam Ini kita bisa langsung lihat banyak biota-biota laut di sini Mulai dari biota air tawar, terus kita bisa menjelajah nih ke akuarium Amazonian Yang ikannya super duper gede Terus, habis ini nih, kita bisa melihat ikan pari berenang dengan bebas Disambut dengan penyu yang super duper mengemaskan sahabat laut Nah, lanjut yuk lanjut Nah, kalau yang ini nih, hal yang paling ditunggu-tunggu Yaitu melihat feeding show di main aquarium SeaWorld Ancol Kita juga bisa melihat langsung nih teman-teman diver yang memberikan makan Untuk banyak ribuan ikan di dalam sana Duh, gak kebayang sih kalau nyemplung ke dalam aquarium yang sebesar ini Yang ternyata kapasitas airnya tuh bisa sampai 5 juta liter Terus bisa menampung ribuan ikan di dalamnya Terus, terus, terus nih ya Di dalamnya itu, macam-macam ikan ada di sini Contohnya nih, ada ikan hiu buto Terus, ada ikan takap Ada ikan kue gerong Gerong ya, bukan goreng Terus, ikan hiusu hitam Dan masih banyak lagi tentunya Oh iya, ternyata gak cuma ngasih makan aja loh Tapi, para diver ini tuh juga saling berinteraksi gitu Sama para biota laut yang ada di sana Wih, akrab banget ya mereka Yuk, lanjut lagi kita masuk ke dalam tunnel Atau dengan nama lainnya adalah Terowongan Antasena Oh iya, di sini kalian itu bisa merasakan pengalaman tak terlupakan Serasa berdiri di bawah laut Terus bisa melihat banyak biota laut di sini Bahkan nih, kalau misalnya kalian beruntung nih Kalian bisa melihat kakak-kakak diver yang sedang berenang mengelilingin tunnel ini Nah, kalau di sini nih ada dokter Lucy nih yang sedang mengukur kualitas air Jadi kualitas air di sini juga tetap dijaga nih teman-teman Dan dokter Lucy tuh juga memberikan makan untuk biota-biota yang ada di touch pool Nah, biotanya itu seperti ikan hili sirip hitam Ada pari kembang Sama bintang laut Atau ya kalau biasa teman-teman lihat itu Kayak Patrick Duh, kayaknya masih belum puas nih Tapi aku sekarang diajak ke Jordi nih Untuk main-main ke akuarium belut Belut laut ya, tapi Atau nama ilmiahnya itu Morae Il Aduh, ya ampun Unik banget sih mereka Hmm, dan Yang jelas nih bedanya Belut laut ini sama belut-belut yang ada di sawah Belut-belut ini hidupnya itu di air asin Jadi ini beda ya teman-teman Nah, kalau yang ini nih namanya ikan buntal Ikan buntal ini tuh adalah hewan laut yang memiliki racun di bagian tubuhnya Jadi jika suatu saat atau suatu hari nanti Sahabat laut ini mengkonsumsi ikan ini Tapi, gak tau bagaimana cara mengolahnya Wah, itu bahaya banget teman-teman Karena justru bisa menyebabkan kematian Akibat dari reaksi si racun itu tadi Nah, kalau ngeliat ikan ini nih Kalian inget sesuatu gak sih? Hmm Namanya nih Ikan nanas Ikan nanas adalah ikan yang berasal dari Jepang loh teman-teman Jauh juga ya Ikan ini hidup di suhu air rendah Yaitu dari 16 sampai 20 derajat celcius teman-teman Dingin banget gak tuh? Kalau sekarang ini aku diajak Kak Jordi buat lihat Aquarium Garden Hill Nah, Garden Hill ini hewan laut pemalu Yang hobi ngumpet di dalam pasir nih sahabat laut Tapi ketika mereka ngumpet Itu menandakan bahwa mereka sedang merasa terancang Keren nih mereka Lincah banget Untuk kalian nih Aku ada di Aquarium Life Coral Kalau kesini kalian tuh pasti terpukau Sama warna-warni terumbu karang dan ikan-ikan disini Disini tuh banyak banget jadis biotanya Ada Cornfish atau ikan Nemo, Dori, Belut Pita, dan Anemon Buat yang udah pernah nonton film Finding Nemo Aduh, pasti gak asing lagi deh ngeliat ikan-ikan lucu ini Kalian pasti kenal nih Sama biot yang satu ini Yang biasa nonton Spongebob Mana? Ayo suaranya Yaps, bener Ubur-ubur Moon Jellyfish Adalah jenis ubur-ubur yang berhasil dikembang biakan di Lab Jellyfish Di Sea World Ancol Itu sendiri Dimana itu merupakan pertama di Indonesia Wow, keren ya Kalau sekarang Aku nih lagi diajak Kak Jordi Buat lebih mengenal lagi biota-biota laut Salah satunya fasil ikan pari Jadi ketika tadi kita ngasih makan ikan Terus kita bisa melihat ikan pari Di tanel kita bisa melihat ikan pari Kan itu udah besar banget ya Tapi ternyata ini ikan pari yang sudah dikawetkan ini Merupakan ikan pari mas Yaitu ikan pari terbesar yang pernah hidup di akwarium utama Temen-temen Dimana sekarang setelah dia moralitas Selalu diawetkan Wah, gede banget ya Jadi kayak gini Kalau dilihat lebih deket Yee, akhirnya aku bisa nonton show feeding shark langsung Wah, coba dilihat-lihat Penyelamnya berani banget ya Aduh, dia harus menyelam Terus dia harus meneraksi dengan para ikan-ikan hiu Wah, aman gak ya? Eits, tapi tenang Penyelam-penyelam ini sudah menggunakan baju khusus yaitu shark suite Dimana baju itu terbuat dari bahan stainless Nah, berat itu kurang lebih 15 kg loh, sahabat laut Wow, berat juga ya Baju ini tuh memang dirancang untuk meminimalisir Akibat dari serangan dan gigitan ikan hiu, teman-teman Oh iya, kira-kira apa aja sih ikan hiu yang ada di dalam situ Nah, ikan hiu di situ tuh ada Ikan hiu kepala martil Tuh, 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 ya kan Ikan hiu sirip hitam Ya, tadi yang di tas belum, yang kecil ya Ini yang besar nih Terus ada juga ikan hiu perawat raksaksa Wah, sesuai namanya memang raksaksa ikan-ikan hiu di sini Dan, sakri Wah, puas banget deh jalan-jalan di SeaWorld Ancol Apalagi kalau kalian sendiri tuh bisa merasakan langsung jalan-jalan sini Jadi, kalian harus coba nih Udah seger matanya bisa ngeliat biota-biota laut Terus di SeaWorld itu gak perlu takut hujan, gak perlu takut panas Pokoknya adem terus deh di dalamnya Jadi, sampai bertemu di SeaWorld Ancol ya Sub indo by broth3rmax